Intro 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 Ano Masu Menasikan We Be Waktu Indonesia Berjanda Terus sakit perut kalau kebanyakan makan sabun Duduk, duduk, duduk Iya sih Ya ini mah bisa apa aja tuh Makan sabun kebanyakan tuh licin Silahkan timbe Tapi ini kan bisa apa aja, raket, raket Bisa pak, raket Makan jaket Coba anda praktekan makan raket Makan jaket gimana coba Pak, makan pacul juga bisa Coba praktekan, bisa gak makan pacul Sabunnya oke lah, ditelen bisa Itu kalau raket Udah mah, jaket Tanah, tanah gimana itu tanah Terserah makan aja, saya gak mau Kok tanah Tapi jangan makan tanah perut Eh gak sakit perut kalau makan tanah Racun 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 Tapi kan sakit perut dulu Sakit perut dulu ya Racun pak Racun kita ganti Tanah Oke yuk tanah 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 Gita sakit perut kalau kebanyakan makan tanah Tanah Apakah itu jawabannya Menuh utama ya tanah ya Tidih Tidih Ini agak anda gak kepikiran sih Ini dia, kita sakit perut, kalau kebanyakan makan, salep. Oh, ini random banget. Trender, Pak. Pak, salep gak perlu kebanyakan, Pak. Makan dikit, satu gini aja udah cukup, Pak. Gak perlu kebanyakan. Kalau itu udah kebanyakan, salep itu untuk ukuran dipakai kan cukup gini. Itu kalau segini anda makan udah kebanyakan. Siapa orang yang niat makan salep? Makannya jangan. Kata-kata kebanyakan. Jangan, jangan. Enggak, Pakai. Jangan nunggu sih. Kata-kata kebanyakan itu artinya adalah dia makan sedikit demi sedikit, demi sedikit. Lama-lama kebanyakan. Betul. Itu namanya arti kata kebanyakan. Jadi kebanyakan tuh gak ada yang tiba-tiba datang langsung makan kebanyakan. Ada proses sedikit-sedikit, ih lu jangan makan jengkol, kebanyakan lho, terlalu kejengkolan. Nah, sebenarnya lu makan jengkol, Pak. Nah, apakah ada ada orang makan salep sebelumnya, Pak? Sabar, 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 sabar. Balik sini saja. Sebar, sini saja. Masalahnya harus kebanyakan makan salep. Kalau misal salep itu bisa dimakan hanya karena tertelan. You come here, come here. You know salep? Salep, you know salep? Salep? Salep. Salat kan salat? Ya salap, iya, iya. Salep, if you luka... Lotion, lotion. Lotion, lotion, lotion. You ke selewok, you ke cengklak, Oles yang pakai salep. Terus, you makan tuh salep. Ya, panas masukin. Ya. Panas, panas. Panas pedos. Ya, panas. Ya, panas. Ya, panas. Tapi pernah makan salep? Panas, panas. What the hell? Ini, suhanya. Ini. Anda nggak perlu jauh-jauh nyari contoh orang yang belum makan salep. Panas apa-apa pun berat? Iya, aku jauh-jauh maju ke depan, mundur-undur ternyata dia belum makan salep. Saya nggak rasa. Kamu tanya, kenapa saya makan itu? Kemaren kan sakit kantor kan. Pengorokan. Makan salep? Oh, dia pengorokannya rasa legal makan salep. Pakai nasi, pakai nasi. Jadi kalau mulut gatal. Jadi tenggorokan gatal. Abbas. Abbas. Abbas, abbas itu nggak kebanyakan, kan? Nggak kebanyakan, kan? Tidak terlalu. Tuh, kenapa kalau kedondog kulitnya itu? Biji kedondog. Tuh, kasehat. Kalau tenggorokan lain kali, next time. Kalau tenggorokan kamu gatal. Biji kedondog kamu pake kawat kamu somok-somok. Iya, silahkan. Dipilih kembali. Baik, Abbas dan Akbar. abad nakbar boleh dipilih nomor berapa 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 itu berapa itu berapa itu 5-5 baik yang mana sih bolak-balik pernah nonton film horror Jepang pernah dong ada hantu namanya dia selalu memberi itu dong hantu Jepang yang keluar dari namanya apa itu ya kan biasanya sumur-sumur-sumur masuk tapi saya pakai U sumur bukan sumur sumur sumur-sumur masuk sih tapi pasti salah udah pinter ya udah pinter ya dibohongin temen saya udah pinter ya kalau sumur salah berarti kalian akan menjawab apa ya nggak semur? ya aku semur keluar dari subuh pak subuh bisa jadi bisa... wah dari subuh pengcualian sayur ya iya 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 Keluar dari subuh, Pak. Sardaku, hantu Jepang yang keluar dari subuh. Kerja keras banget ya hantu. Subuh udah keluar. Takut kena macet ya. Silahkan berdua. Dari kasur. Sardaku, hantu Jepang yang keluar dari kasur. Apakah itu jawabannya? Aduh, bosan dari kasur. Itu Sardaku apa Kapu? Pak, penonton ada yang jawab. Keluar dari rusun katanya, Pak. Keluar dari rusun. Lu belum bayar cislat. Lu belum dilata dikemarin. Sardaku keluar dari rusun. Gak bisa bayar kontra-nya. Aduh. Aduh, kita akan buka jawaban yang benar adalah. Sardaku, hantu Jepang yang keluar dari mulut. Mulut siapa? Mulut siapa? Emang mulut segede apa? Coba anda sebutkan. Mulut. Saya tadi bilang apa? Sardaku. Sardaku. Hantu Jepang. Ini keluar dari apanya? Mulut. 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 Tapi kan, kalau dari mulut Pak, bukan berarti keluar, diucapkan harusnya. Kalau keluar ada benda yang keluar yang berbentuk, Pak. Keluar. Tuh kan, bentuknya sebagai ucapannya juga keluar dari mulut. Banyak keluar dari hidung. Ayo coba, ini akan keluar dari hidung. Tahu gak? Tapi bisa keluar juga kalau ditulis. Sardaku. Keluar. Iya. Bukan ditulis. Tapi ditulis, keluar. Gak bisa dong. Ayo, anda tulis. Bisa gak nulis Sardaku? Bisa gak nulis? Oh gak? Sardaku. Pura-pura aja. Sa-da-ko. Nah, Sardaku-nya kan keluar dari mulut, bukan tulis Sardaku. Oke. Oke, I give up. Give up, man. I give up. You give up. Don't give up. You give up. You baru five minutes udah give up. Iya, soalnya gitu deh pokoknya. Kamu lelaki bukan jiwa petualang. Baru begitu aja udah sejarah. Next, Pak. Baik, oke. Baik, silahkan. Silahkan. Dengan Bedu nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa, Bedu? Kita kasih sepertangan dulu. Oke. Berapa nomor tujuh ya? Seven. Seven, please. Seven, please. Open. Buah jatuh tidak jauh dari abangnya. 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 Eh, kurang. Buah. Kurang, kurang. Abangnya. C, A, N, G, N, G, A. Abangnya. Buah jatuh tidak jauh dari abangnya. Eh, jaru. E, jatuh tidak jatuh. Berapa? Ya. Ini minuman jeruk. Bisa dapet minuman jeruk? Bukan bisa jawab. Duh, duh, duh. Itu temen sebelahnya kok nelan ludah? Iya lah, dikasih. Oh, sebentar. Kalian mau? Eh, jangan saya ngelotak. Aku juga punya hadiah untuk mereka. Dia nelan ludah kan? Iya. Karena dia nelan kekalahan. Silahkan Abas, dicoba ini buat kalian. Mau. Ini buah kepotong. Buah kepotong. Oke. Kecut. 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 Silahkan. Terima kasih. Ya, silahkan coba. Terima kasih. Dan like me. Boleh kita lanjut? One more. How did you feel? How did you show love? Enak ya. Hey, don't miss you. Don't miss you. Enak. 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 Sebenarnya. Sebenarnya. Pemirsa. Lihat. Abas makan mangga muda. Ya kan? Mangga mengkal. Saking kecutnya, langsung pucet nih. Tidak. 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 Enak Abas. Itu yang dipegang kecut juga? Tidak. Ini manis. Oh manis. Ini kan kue bolu. Kok kamu dapat yang manis du? Kalau aku bisa jawab. Abas, enak. Itu cheese. Oh man. Abas, kamu mau? Apa? Untuk hilangin asem? Nih ada kertas bolu. Sombong. 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 Jangan sombong dong. Itu sudah menghina namanya. Oh, tapi saya wu. Saya wu. Itu buah ini berarti. Ini kan buah. Tidak jatuh. Tidak jauh dari abangnya. Berarti yang jatuh adiknya dong. Buah tidak jauh. Buah tidak jauh. Ini nih. Ini kita punya buktinya. Habis lagi. Buah jatuh tidak jauh dari abangnya. Iya. Oh iya banget tuh. Enggak jauh. Hei. Enggak bisa. Enggak bisa. Oke silahkan. Oke silahkan digilir lagi. Abas kan. Abas. Bas. Nomor berapa Bas? Enam ya. Yuk kita ke enam. Semoga kita bisa dapat minuman enak. Dan makanan enak. Dan manis. Yuk gue kesiang. Kesiang ya. Oke ada delapan kotak. Huruf ketujuan. Ada huruf A. Nih. Karena anda pengennya makanan. Ini soalnya tentang makanan. Oke biasa. Oke let's go. Anda tahu makanan ini usaha dari anaknya Pak Jokowi. Oh tau. Ada yang isinya coklat, kacang, keju, strawberry, green tea, pisang, durian, blueberry, ada juga daging. Nah itu disebut? Depannya M. Belakangnya tengah-tengahnya kacang. Martabak. Oh martabak. Tau kan martabak. Nah ini arahnya martabak. Oh martabak. Martabak. Tapi diulangi lagi tuh. Apa pak? Anda tahu makanan usaha anaknya Pak Jokowi nih. Ada yang isinya coklat, kacang, keju, strawberry, green tea, pisang, durian, blueberry, dan ada juga daging. Disebut? Bermacam. 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 Kita kunci. Disebut bermacam. Baik. Apakah bermacam. Jawabannya? Saya ulangi ya. Langsung jawab ya. Anda tahu makanan usaha anaknya Pak Jokowi ini. Ada yang isinya coklat, kacang, keju, strawberry, green tea, pisang, durian, blueberry, dan ada juga daging. Disebut? Apa-apa pak. Oh. Gue akan dibisikin Pak. Ngomong apa aja. Pilih. Ya pilih ya. Yang pertama. Disebut? Disebut? Kesukaan. Kesukaan. Yang kedua? Disebut? Sekalian. Sekalian. Pilih satu pak. Pilih satu berarti kesukaan pak. Kesukaan pak. Kalau pilih satu kesukaan kan yang dua tadi apa? Sekalian. Kayaknya itu. Kalau juru pilih satu kesukaan. Nah itu bahan-bahannya itu tadi. Sekalian. Oh sekalian. Ya udah sekalian. Disebut? Sekalian. Baik. Anda tahu makanan usaha anaknya Pak Jokowi ada yang isinya coklat, kacang, keju, strawberry, green tea, pisang, durian, blueberry, dan daging. Disebut? Sekalian. Apa itu jawabannya? Di tengah. Anda tahu makanan usaha anaknya Pak Jokowi ada coklat, kacang, keju, strawberry, green tea, pisang, durian, blueberry, ada juga daging. Disebut? Bahan. Sembilan. Kenapa sembilan? Coklat, kacang, keju, strawberry, green tea, pisang, durian, blueberry, daging. Sembilan. Oh iya. Teng 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 martabak nih. Eh? Martabak. Berapa nih? Martabak telur Bang. Isi apa nih? Hah? Isi apa ya? Keju. Isi itu Pak. Isinya sembilan. Gak ada isi sembilan. Gak ada isi sembilan Pak. Yang bilang isi sembilan gak apa? Ya kan udah jelas Bapak. Weh. Oh lagi nguci, lagi nguci. Mas. Anda ngapain? Jual martabak telur Pak. Jual martabak telur. Bisa pakai mata gak? Ini kan mobil saya kenapa. Sebarang. Mobilnya. Mobil martasak. Kalau bikin martasak. Sembilan. 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 Tempat mobil bikin martasak. Bapak kan nyebut bahannya. Lah terus? Gak seling hitung jumlahnya ada berapa. Makanya yang jeli dong. Tadi udah dikasih clue loh. Cade tadi gini loh. Ada tangan Cade gini loh. Cade, kacang, keju, strawberry, green tea, pisang, dulian, blueberry, daging. Gak selitih. 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 Penguang untuk tim B untuk mendapat skor, Cade. Pangan di atas tombol. Lima. Pertanyaannya. Untuk delapan mendatar. Di perusahaan, setiap keputusan biasanya diambil pada saat... Lima. Apa tadi? Dibatang. Gak selitih. Dia udah belajar ya? Oh iya dipotong ya poin kita. Jangan dipotong. Kita kan jadi pikir lebih dulu. Banyak pikir waktunya. Banyak waktu pikir. Banyak waktu pikir. Di perusahaan, setiap keputusan biasanya diambil pada saat. Pada saat? Nah sudah lengkap semua. Rangkat. Rangkat. Pada saat? Pada saat? Kita akan mulai. Tepat. Jadi perusahaan kita ini dikuar... di kuartal keempat hasil penjualan kita agak menurun jadi melalui kita akan melakukan terobosan-terobosan keputusan diambil di perusahaan diambil pada saat pada saat jamnya pada saat kerja saat kerja emangnya saat kerja enggak kurang-kurang pada saat enggak kelihatan oh silahkan silahkan kenapa sorry berapa tadi satu bubu maaf mau buang sampah ayo terlebih dahulu menjawab makan 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 kita kunci makan dan tim B tepat pak tepat tim A menjawab makan tim B menjawab tepat tepat apakah salah satu jawaban tim itu benar atau jawaban yang lain di perusahaan setiap keputusan biasanya diambil pada saat sadar sadar jadi keputusan diambil dalam keadaan sadar ada rapat gitu pada saat tidur 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 coba yang ini doang yang saya tidak rebut-rebut apa apa ya jawaban ini jawaban ini pas setuju bagus soalnya soalnya kalau enggak tapi kata-kata sadar ini pak ibar kayak gini pak syarat-syarat menjadi istri saya adalah cantik berwawasan dan masih hidup maksudnya kan sadar ini tidak masuk ke tagori itu pak maksudnya sudah sudah pasti orang melakukan rapat pasti sadar pak iya sadar itu kan sudah hei ngomong nih responnya apa keputusan ini itu kan kayak kontrak pak keputusan ini diambil dalam sadar sadar tanpa tekanan iya itu mah udah menjadi suatu hal kewajiban iya enggak perlu bapak tulis disitu semua yang dilakukan manusia itu semua dilakukan dalam keadaan sadar apalagi keputusan sebuah perusahaan enggak mungkin dalam keadaan yang hei kita jual aja di perusahaan teman-teman ya pasti sadar pak pasti sadar pak terus kok anda enggak bisa jawab untuk apa dengerin nih kita kasih keputusan untuk apa untuk apa misalnya perusahaan ini ini mimpin rapat misalnya misalnya ini perusahaan kan ini perusahaan perusahaan suka di baskom pencet banget ya kan kita ini lagi ini perusahaan ini ini cuma kamu pimpin rapat buka dong rapatnya kamu direktur oke selamat pagi oke selamat pagi nah ini misalnya perusahaan dari tadi mau renang aja coba lu pimpin rapat apa jadi baju diskon sih kamu buka apaan sih pintu atau buku kayak gini pilih baju diskon berusahaan betul kering buka-buka gini perusahaan kan iya perusahaan mau mungkin rapat rapat ini lagi rapat oke ini lagi rapat kan lagi rapat nah gak mungkin kalian masuk gak sadar gak mungkin lu datang kalau lagi sakit betul enggak jangan kalau gak sadar oke bilang dia sih tanya lu nih arahnya kemana nih bilangin siapa dia gak bisa bedain antara protes lu ikut gue sadar gak sih kita nyerang dia supaya kita jangan terima sangat jawaban dia mau loh jangan terima jawaban dia wrong side enggak cuma saya mau kasih tau kesalahan kalian gitu abes aja ngerti loh ca susah memang si abes berarti jangan panggil saya orang asin eh apa lu ikan asin oke kalau gitu kita saat ini membacakan skor akhir sekarang skornya 2000 200 nih 0-3 oh 0-1 tuh bisa oh bisa oh bisa oh bisa terpisah 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 itu punya tim B kita akan mendekatkan skor akhir tim B mendapatkan kosong dan tim A memenangkan dengan 200 baik berarti tim A yang berhasil memenangkan kuis pada malam hari ini membawa hadiah pulang apa silahkan buka buka selamat selamat kepada pemenang kali ini hadiah tap terbaru yang dipersembahkan oleh Mas Kidun pengusaha bungkus gorengan silahkan bawa pulang aduh tim A mendapatkan pet terbaru ini tap terbaru tap terbaru ukurannya berapain silahkan ini saya sudah curi tempatnya kecil kayak gini yang baru enggak pernah punya oh kecil ya tap terbaru enteng lagi nih mana ada isinya nih tap terbaru ya kita buka sama-sama yuk sebelum buka ya kita siap-siapin jantung kita wow tap terbaru tap terbaru tap terbaru ibu tulisannya tap 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 lagi tap lagi tap tap ya kameranya enggak bisa jumpa tuh tap tuh tap tap jadi ternyata hadiah ini bisa jadi dari personal juga bisa ya boleh apa aja boleh ya pengusaha-pengusaha terkenal sudah mulai antri untuk memberikan hadiah di kuis WIB ini tapi Ninja tadi TTS sama kuis Sensus ini sudah memacu mereka untuk lebih menjadi orang yang berjiwa petualang kita beli kesempatan sekarang bagi anda yang di rumah yang tadi sudah memberi komen di Instagram betul sekali ingat tadi 9 kotak jawabannya huruf pertama S yang menemukan dan menjadi CEO Apple jawabannya bisa dilihat di Instagram sudah ada jawabannya ada yang tercepat dan paling benar akan mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah libat yang pajak betul dan satu lagi kita ingatkan bagi anda pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan sekaligus jawaban dan alasan bagi yang unik nanti yang terpilih akan kita tayangkan dan mendapatkan 500 ribu rupiah dari WIB caranya gampang kirim videonya ke waktuindonesiapercanda at gmail.com oke siapa saja boleh mengirimkan pertanyaan beserta jawabannya tadi yang saya bilang nih Ca mereka kan sudah berlatih nih Ca biar mereka menjadi orang yang lebih memiliki jiwa petualang Ca mungkin bisa diberikan konklusi Ca biar pulang ke rumah semakin kuat mentalnya baik ini konklusi paling mutakhir yang anda kalau punya jiwa petualang itu adalah orang yang punya jiwa pemberani mampu menalukan rintangan maupun rin kaki ada rin tangan ada rin kaki rin kepala rin leher tapi yang terpenting adalah begini yang jelas semua atau siapa orang yang berani ambil semua risiko itu adalah petualang tapi semua yang berani ambil yang di toko itu perlu uang oke yang berani yang berani ambil semua risiko petualang tapi yang berani ambil semua yang di toko perlu uang kalau gak punya uang jangan berani-berani ambil oke kalau ini saya inginkan berjumpa kita pada hari ini terima kasih terima kasih dan terima kasih terima kasih juga untuk teman-teman dari PNJ terima kasih juga teman-teman dari UPI dan YAI terima kasih juga teman-teman yang sudah ada dari Universitas Guna Dharma dan sepertinya untuk seluruh penonton di rumah saktikan terus Waktu Indonesia Bercanda bersama saya Nabila Putri dan jaya jaya lontong kami semua pamit undur diri sampai jumpa lagi sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton